Assalamualaikum, tolong bantu like, subscribe dan loncengnya juga ya Oke bunda, ini dia bumbu-bumbu yang kita haluskan Ada 50 gram cabai rawit Ada 130 gram serai Ada 500 gram lengkuas Ada 180 gram bawang merah 50 gram kemiri Dan 100 gram bawang putih Ini bumbunya tidak semuanya yang disini ya bunda Jadi gramnya itu harus diperhatikan Kemudian kita haluskan dengan menggunakan ulekan Karena bumbunya begitu banyak Yang kita harus haluskan Jadi kita menggunakan ulekan besar ya Yang menggunakan ini apa, lesung gitu Nah ini dia bumbunya benda yang kita sudah tumbuk tadi ya Tuh, ditumbuk secara alami Kemudian ini ada ikannya Ini ikan tongkolnya ditumbuk juga ya Tuh, ini udah halus seperti ini Oke bunda Jangan lupa ikut terus step by step ya Oke, ini sekarang kita lagi peras kelapanya Ada kelapanya Tiga putir ya bunda Tapi dia kelapanya besar-besar Terus, tuh airnya kita nak kita pikirkan berapa Nanti bisa bunda lihat sendiri ya Nah Ini kakak pertama saya Halo mama anti Lagi bikin apa ini mama Lagi bikin abon-abon ikan Guys, mantap Buat bekal anak-anak di Morowali Saksikan terus ya guys Ini lagi peras santannya Nanti kita ambil pada waktu Masak ya Ini kita peras santannya dulu Sebelum meras santan Tangan sudah dicuci bersih ya bunda Tangan sudah dicuci bersih Menggunakan sabun Santannya kental Santan pertama Oke, nanti kita lanjutkan Pada waktu Memasak Oke, kita masukkan santannya Kita campur santan cair Dan santan kentalnya ya bunda Sekalian langsung kita campur Sekaligus Kita aduk barengan Ini santan kental Oke, kita masukkan Bumbu yang sudah kita tumbuk tadi ya Karena santan Sudah mendidih Kita masukkan semua bumbunya Mereka Mereka Oke bunda Sekarang kita masukkan ikan Yang kita sudah tumbuk Yang kita sudah tumbuk Ini ikannya tadi yang kita bakar Kemudian kita bersihkan tulangnya Kemudian kita tumbuk Oke kita ambil duri-duri yang masih tertinggal Kemudian kita aduk Kita aduk Kita satukan Selalu diaduk ya bunda Agar tidak gosong Oke sekarang Sudah mendidih Kita masukkan kaldu ayamnya Tiga saset Jangan lupa tambahkan sedikit penyedap rasa Setengah sendok teh Bagi yang suka ya bunda Kalau tidak boleh di skip saja penyedap rasanya Kemudian diaduk terus Oke bunda kita aduk terus ya Agar tidak gosong Agar tidak gosong Nah ini sebentar lagi Dia sudah menyusut tuh Dari atas Sekarang sudah menyusut banyak ya Jangan lupa di cicipin ya bunda Bentar lagi ya bunda Dia sudah menyusut Nyusut banyak Bisa nunggu keringnya aja ya Dan jangan lupa selalu diaduk Biar tidak gosong Ini dia bunda Kita aduk sampai sekering ini ya Kita aduk terus Sampai kering Agar awet bisa sampai Tahan tiga bulan Kalau kering seperti ini Jangan bosen-bosen Untuk selalu mengaduk Oke bunda Terima kasih banyak Yang sudah Menonton sampai habis Jangan lupa Like dan subscribe ya bunda Dan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Apabila kita mengupload Masakan baru Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya